Intro Sahabat Kompas.com Sejak melakukan invasi pada Kamis 24 Februari 2022, Rusia telah berupaya menuduki beberapa kota di Ukraina. Pasukan Rusia kini telah menekan Ukraina lebih dalam. Mereka mengerahkan pasukan, menembakkan rudal di beberapa lokasi hingga menewaskan warga sipil, terutama di ibu kota Kyiv. Namun bukan hanya Kyiv, setidaknya ada lima kota yang coba dikuasai Rusia. Ibu kota Ukraina merdeka sejak tahun 1991. Kyiv menjadi tempat lahir Rusia dan Ukraina modern, serta Ortodoksi Slavia. Kyiv dikenal dengan kubah emas gereja dan biara kunonya. Bahkan, biara Kyiv Petterslavra pada abad ke-16 dan katedral Saint Sophia masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO. Lapangan kemerdekaan yang dikenal sebagai Maidan menjadi pusat revolusi oranya, serta pemberontakan pro-Eropa pada 2014 yang memicu pencaplokan Crimea oleh Rusia. Selanjutnya adalah Kyiv, kota terbesar kedua di Ukraina yang berada hanya 40 km atau 25 mil dari perbatasan Rusia. Dalam beberapa hari terakhir, Kyiv dibombardir oleh pasukan Rusia. Padahal kota ini sudah sangat menderita dalam Perang Dunia Kedua ketika dua pertempuran tank besar terjadi di sekitarnya. Sejak 2014, Kyiv telah menjadi tempat ratusan ribu orang yang melarikan diri dari pertempuran antara pemerintah dan pemberontak yang didukung Rusia di Donbass Timur. Kemudian, Rusia juga mencoba menguasai Mariupol. Kota pelabuhan utama Mariupol di Laut Azov telah diserang sejak Rusia melancarkan invasi ke Ukraina pada Kamis pekan lalu. Pada pemberontakan 2014, Mariupol sempat diduduki separatis yang didukung Rusia dari Donetsk. Namun, pasukan Ukraina berhasil merebut kembali. Kota di Ukraina Tenggara ini terletak di antara wilayah yang dikuasai separatis dan semenanjung Crimea. Tentara Rusia mengklaim telah merebut pelabuhan Berdians di Laut Azov pada Senin 28 Februari 2022 setelah maju dari Crimea. Kota ini terkenal dengan pantai dan pemandian lumpurnya yang menyambut lebih dari setengah juta turis setiap tahun. Letaknya hanya 84 km di sepanjang pantai dari Mariupol. Selanjutnya, kota Kerson, pelabuhan strategis di tepi barat sungai Dipper yang mengontrol pendekatan ke semenanjung Crimea. Kerson sebelumnya adalah pangkalan armada laut hitam Rusia. Namun, kejatuhannya membuka jalan ke Odessa di barat dan perbatasan dengan Rumaina dan Moldova yang merupakan anggota NATO. Kerson merupakan sebuah kota pembuatan kapal yang memiliki populasi sekitar 287 ribu orang. Terima kasih telah menonton!